Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalimat pertama itu adalah mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini. Ini ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut dengan middle income trap di negara-negara di dunia ini. Baik itu dipakai oleh ADB, IMF, World Bank untuk mengkategorikan, mengkelompokkan negara-negara itu di mana. Dan juga bisa mengukur atau membandingkan sebuah negara A terhadap negara B. Nah dalam pidato itu perang-penderang sekali langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden untuk menghindari kita masuk di dalam jebakan middle income trap itu. Tetapi sesungguhnya kita sekarang berada dalam middle income trap. Jadi di sekitar itulah kami bicara. Presiden meminta saya untuk menyiapkan sebuah roadmap, bahkan dalam waktu dekat untuk mempresentasikannya dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu dan selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum, keadaan ekonomi global, dan tentang tenaga kerjaan, tentang industri, dan tentang riset dan teknologi, inovasi, dan banyak hal. Saya kira itu. Besok nanti Presiden yang akan berkutuskan di pedagang minyak. Ya, dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu. Kenapa? Nanti kita lihat saja. Tadi kita juga membicarakan mengenai bahwa Presiden ingin segera dibentuk badan otorita, untuk Ibu Kota Baru, sesegera mungkin pada akhir tahun ini. Cukup? Rangkap jabatan apa ini? Oh, insya Allah. Kalau dibolehkan oleh Anda semua. Kalau Presiden boleh, mudah-mudahan semua. Dari arah Pak Presiden, menurut apa Pak? Menurut Presiden, tidak apa-apa. Tidak apa-apa rangkap jabatan? Kenapa? Anda lebih tahu itu, Pak? Sudah ya, saya kira ya. Cukup ya. Saya kira, itu satu keputusan politik, dan satu hal yang, kan sudah selesai. Pertandingan sudah selesai. Perlombaan sudah selesai. Bahwa kemudian, yang berhadapan sebenarnya adalah pemerintah dan DPR. Jadi, kita bukan menganut parlementer ya. Jadi, seharusnya check and balance-nya itu adalah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, karena memimpin Kabinet, berhadapan dengan DPR. Sekalipun siapapun di dalamnya itu. Termasuk partai-partai, baik yang mengusung Presiden, maupun yang tidak mengusung Presiden. Nah, itu kan kalkulasi politiknya tidak ada pada saya. Silahkan ditanyakan kepada beliau. Saya tidak punya otoritas untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu pertanyaan. Saya kira nanti kalau orangnya sudah datang, baru bisa tahu. Baik. Cukup ya. Oke, Pak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.